Hari Raya Idul Fitri sudah lewat, namun harga bahan pangan di sejumlah daerah terpantau belum normal, bahkan masih ada yang mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional Mijen, kota Semarang, Jawa Tengah, walaupun lebaran sudah lewat pemirsa, harga kebutuhan pangan di pasar ini belum juga turun. Bawang merah masih dijual seharga Rp45.000 per kilogram, padahal dalam kondisi normal hanya dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Harga telur juga masih di angka Rp30.000 per kilogram, dari yang sebelumnya dijual seharga Rp24.000 per kilogramnya. Tingginya harga sejumlah bahan pangan diduga karena stok belum stabil, serta keterlambatan pengiriman dari petani maupun peternak pasca Hari Raya Idul Fitri kemarin. Sementara di pasar Bopurwakarta, Jawa Barat harga beras kualitas medium kini masih tergolong mahal, yaitu Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Padahal biasanya harga beras medium dijual seharga Rp9.000 per kilogram. Pedagang mengaku masih tingginya harga beras usai lebaran karena harga gabah di pasaran juga mahal, yakni di atas Rp600.000 per kuintal.